Medali Wasiat Jilid 1 Karyat Sin Yung Jin Yong Kira 2-12 litit timur kota Khai Hong, ibu kota Provinsi Holem terdapat sebuah kota kecil bernama Halkam Chip, suatu kota kecil yang ramai dan makmur dalam lalu lintas perdagangan. Tak kala itu sudah menjelang maghrib, para pedagang dan bakul dua, tukang sajur, tukang daging dan lain dua sedang sibuk bebenah pikulan dan keranjang mereka untuk pulang. Pada saat itulah sekonjong dua dari arah tenggara sajur dua terdengar suara drapan kaki kuda yang ramai. Halkam Chip memang suatu kota yang menempati jalan raja yang penting, kaum pedagang yang berlalu lalang setiap hari sangat banjak, maka siapapun tiada yang ambil pusing jika ada orang berlalu dengan menunggang kuda. Tapi dari arah suara drap kaki kuda yang makin mendekat itu dapat terdengar bahwa jumlah penunggang kuda itu terjata adalah suatu rombongan besar, sedikit menja ada ratusan. Baru sekarang penduduk Halkam Chip mulai terkejut dan heran. Dari suara drap kuda yang gemuruh itu jata sekali penunggang duanya sedang membalapkan binatang tunggangan mereka dengan cepat. Besar kemungkinan adalah pasukan tentara pemerintah demikian orang ramai mempercakapkan. Ja, lekas kita menjingkir, ada yang menanggapi. Mendingan kalau cuma barang dagangan kita yang keterjang dan rusak, lebih celaka kalau kita yang terinjak dua kuda, kan bisa runjam mendadak di antara suara gemuruh derap kuda itu terseling pula suara dua suitan, bahkan suara dua suitan itu sahut menjauh dari berbagai jurusan. Termjata segenap penjuru Halkam Chip itu sudah terkepung dengan rapat. Kembali semua orang terperanjat. Bagi orang dua yang berpengalaman lebih luas lantas timbul kesangsian, Wah, jangan dua adalah kaum bandit seorang pegawai toko kelontong bermerekhoan di tepi jalan itu telah berkata, Wah, celaka. Mungkin saudara dua tua kita itu yang datang ongci yang kui, si juragan toko memang jah sedang gemetar ketakutan, Sekarang mendengar pegawain jah bermulut cerewet, kontak ia mengangkat sebelah tangan jah dengan gajah hendak menabok, sambil membentak, kurang ajar. Bicara saja tidak tahu aturan. Kalau benar cuan dua besar dari golongan itu yang datang, hektometer, tentu, tentu kau bisa mampus. Padahal jarang terdengar ada orang melakukan pekerjaan begitu di siang hari bolong. Wah, ini, ini memang agak aneh. Belum selesai ucapan jah ia menjadi melongo dan tidak sanggup meneruskan lagi, Sebab saat itu dari jurusan timur ada empat lima penunggang kuda sedang menerjang tiba. Penunggang dua kuda itu seluruh jah berbaju hitam mulus, Kepala memakai caping dan semua jah bersenjata golok mengkilap. Wahai, dengarkan segenap penduduk. Hendaklah setiap orang tetap tinggal di tempat jam asing dua, Kalau berani sembarangan bergerak, Jangan menjesalkan senjata kami yang tak bermata ini demikian penunggang dua kuda itu berteriak dua. Sambil membentak dua terus melarikan kuda mereka ke jurusan barat. Tapal kuda mereka yang beradu dengan jalan yang berlapiskan balok dua batu Menimbulkan suara ketuprak-ketuprak telah menggetarkan perasaan setiap orang. Belum lenjap suara derap kuda dua itu, Kembali dari jurusan barat menerjang datang tujuh delapan penunggang kuda yang lain, Semua jah juga berbaju hitam dan memakai caping yang setengah menutupi muka mereka sehingga tidak jelas terlihat. Orang dua ini pun membentak dua agar setiap orang tetap tinggal di tempat jam asing dua Kalau tidak ingin berkenalan dengan senjata mereka yang tajam. Dasar cerwet dan usilan, Kembali si pegawai toko kelontong tadi mengoceh, Ha, entah bagaimana rasanya golok mereka, Kan lebih enak makan, Belum habis ucapanja, Sekonjong dua salah seorang penunggang kuda itu mengajun cambuk nja, Tar, ujung cambuk menjambar masuk ke dalam toko dan dengan cepat melilit di leher si pegawai, Ketika orang itu menarik cambuk nja yang panjang itu, Beluk, kontan si pegawai toko kelontong yang sialan itu terbanting ke tengah dua jalan raja. Waktu penunggang kuda itu mencongkelangkan kuda nja, Seketika si pegawai ikut terseret ke depan. Lebih celaka lagi dari belakang telah menjusul tiba penunggang dua kuda yang lain. Maka terdengarlah suara jerit ngeri si pegawai toko tadi, Seketika melajanglah jiwan nja terinjak dua oleh kaki kuda. Melihat betapa jahat dan kejam nja kawanan berandal itu, Tentu saja penduduk dua yang lain tidak berani berkutik. Yang tadi nja bermaksud cepat dua menutup pintu juga urung dan serasa terpaku di tempat nja masing dua dengan badan gemetar. Terpisah kira dua belasan rumah dari toko kelontong bermerek hoan itu adalah sebuah kedai penjual penganan sebangsa yuciak kue, Untir 2, Siopia dan lain dua. Sebuah wajan besar dengan minjak yang mendidih mengeluarkan suara gemercik. Di atas saringan minjak dari ajaman kawat di atas wajan itu terdapat beberapa lonjon yuciak kue yang masih panas. Penjual penganan itu adalah seorang kakek yang bungku. Kalau orang lain merasa berdebar dua dan ketakutan oleh apa yang terjadi saat itu, Adalah si kakek terjata tidak ambil pusing, dianggap nja seperti tidak melihat saja. Si kakek sedang sibuk mengolah barang dagangan nja, sedang membuat suapia. Mula dua ia menaruh sedikit rajangan berambang di atas adonan tepung nja, Lalu adonan itu dikepong nja dan dipencet dengan kedua telapak tangan sehingga berbentuk bundar gekpeng, Kemudian ia mencomot sedikit wijen dari sebuah mangkuk yang terletak di ujung papan adonan tepung Dan ditaburkan di atas kepingan suapia yang belum masak itu. Akhir nja ditaruh di atas salat panggang terus dimasukkan ke dalam awal garangan. Saat itu suara dua suitan tadi sudah meredah, suara derap kuda juga tak terdengar lagi. Suasana kota Haukam Cip yang berpenduduk hampir ribuan jiwa itu berubah menjadi sunji senjak laksana kuburan. Di tengah suasana prihatin itu yang masih terdengar hanya suara perak-perak-perak, Suara derap sepatu kulit yang memukul lantai sedang mendekat dari jurusan barat mencusul sepanjang jalan raja. Dari suara tindakan itu, agak nja orang itu berjalan dengan sangat pelahan, Suara derap sepatu kulit nja yang berat itu dirasakan seakan dua menggetarkan perasaan setiap penduduk kota. Suara langkan orang itu makin lama makin mendekat. Tatkala itu seng surja baru saja akan terbenam di ufuk barat, Suatu bajangan orang yang jangkung tampak tersorot di tengah jalan besar dan makin mendekat mengikuti suara tindakan kaki. Setiap orang di jalanan Haukam Cip itu seolah-olah sudah terkesima ketakutan. Hanya si kakek penjual penganan tadi masih tetap sibuk membuat syotia. Anah nja, suara derap sepatu kulit setiba di depan tempat penjual syotia itu mendadak lantas berhenti. Orang itu mengamat-amati si kakek penjual syotia dari atas ke bawah dan dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Habis itu sekolong dua ia tertawa dingin terkekeh dua. Pelahan dua si kakek penjual syotia mengangkat kepalan nja, Dilihat nja orang itu berbadan sangat tinggi, usian nja antara 45 sampai 46 tahun, Muka nja buruk, kulit muka nja seperti kulit jeruk yang kasar dan penuh kukul, Kedua mata nja kecil, tapi bersinar. Apa mau beli syotia, tuan? Satu pici satu biji, kata si kakek. Lalu ia menggunakan capit besi dan mengeluarkan sebuah syotia dari dalam awlo yang masih panas dan ditaruh di atas menja. Kembali si jangkung bermuka jelek itu tertawa dingin, Tiba dua ia menjulurkan tangan nja dan berseru, Mana? Berikan si kakek menyiakan, Lalu syotia yang masih panas itu diambil nja DNA ditaruh ke dalam tangan si jangkung. Kurang ajar. Sampai saat ini kau masih coba mempermainkan tuan besarmu bentak si jangkung dengan alis menegak gusar dan mendadak syotia itu terus disambitkan ke muka si kakek. Dari sambaran angin yang terbawa oleh syotia itu jelas sekali tenaga sambitan si jangkung terjata sangat kuat, Kalau muka sampai terkena sambaran itu pasti akan terluka parah. Tapi si kakek dengan sedikit miringkan kepalan jah, dengan tepat syotia itu telah menjambar lewat di sisi muka nja. Glok, syotia itu jatuh di tepi selokan di pinggir jalan. Dalam pada itu setelah menjambitkan syotia, mencusul si jangkung lantas melolos keluar sepasang senjata si yang kau, Gaetan, ujung senjata yang lengkung tajam itu mengeluarkan sinar gemerlapan. Dalam keadaan demikian masih tidak kau serahkan, memang jah apa kau kira jiwamu dapat diselamatkan. Orang si gao, sebenarnya kau bisa melihat gelagat atau tidak demikian bentak si jangkung pula. Tapi dengan setengah memicinkan matanja, si kakek penjual syotia menjawab, Sudah lama ku dengar Ancecu dari Kim Tu Teje suka merampas yang kaja untuk menolong yang miskin, Setiap orang kangau yang menjebut nama Ancecu tentu akan mengacungkan jempol mereka dan berkata, Ja, seorang begabudiman tapi entah mengapa hari ini si yauliaulo, anak buah kaum begal, keroco, Yang diakirim ke haukam chip ini telah sudi mengincar kepada seorang kakek miskin penjual syotia. Cara bicara nja seperti pelahan dan lemah, tapi apa yang dikatakan ja itu terdengan cukup jelas. Sebaliknya si jangkung tambah gusar ketika mendengar diri nja dianggap sebagai kaum keroco saja. Segera ia membentak pula, go to it, kau tidak perlu berlagak pailon. Katakanlah terus terang saja, apakah kau benar dua tidak mau menjerahkan si kakek terkesiap juga, Karena orang dapat mengatakan dengan jitu nama asli nja. Diam dua ia harus mengakui tajam jatelinga Kim Tu Teje. Namun dia masih tetap berlagak seperti tiada terjadi apa-apa, dengan sikap kemalas dua ania menjawab, Saudara membawa si yang kau, tentu adalah tiat kau Teje Uteo. Tio Tai Goan dari Kim Tu Teje padahal si jangkung bernama Li Tai Goan, orang memberi julukan si yang kau, si kait sakti, padanja. Tapi sekarang go to it, jaitu si kakek penjual syopia, sengaja mengganti dia pun jasi, bahkan si kait sakti sengaja disebut sebagai tiat kau Teje Uteo atau si kait besi yang penuh mengandung maksud ajakan. Keruan ia tidak tahan lagi. Mendadak kaitan kiri bergerak, terus saja menggantuk ke pundak go to it. Cepat go to it mengegos ke kanan sehingga kaitan Li Tai Goan mengenai tempat kosong. Namun serangan Li Tai Goan itu terjata masih membawa serangan susulan yang sangat liahai. Ketika kaitan diseret ke samping terus ditarik, kembali punggung go to it hendak digait. Sekonjong dua go to it mendakan tubuh sehingga kaitan itu menjambar lewat di atas kepalan ja, mencusul kakin ja lantas menendang, tapi bukan Li Tai Goan yang diarah, sebalik ja menendang anglo sehingga bara arang yang masih menjala itu berhamburan ke tubuh Li Tai Goan, berbareng sewajan penuh minjak mendidih yang sedang dibuat menggoreng Yu Chiakwe tadi juga menjilam ke atas kepalan ja. Keruan Li Tai Goan terkejut, burung dua ia melompat mundur hingga taburan bara arang dapat terhindar, tapi susah menghindarkan buncurat ja minjak mendidih. Ia mengaduh kesakitan karena kedua kakin ja telah tersiram minjak mendidih itu. Kesempatan itu telah digunakan oleh go to it untuk meloncat ke atas, sebagai burung ia mengapung ke atas wuungan rumah di depan sana dengan tangan tetap memegang jepit besi alat panggang siopia tadi. Dan baru saja go to it sempat berdiri di atas wuungan, mendadak sinar tajam berkilau, kepalan ja sudah terancam oleh bacokan golok. Cepat go to it menangkis dengan jepit besi. Terang lelatu api meletik. Term jatah jepit besi yang hangus tak menarik itu sebenarnya buatan dari baja murni sehingga golok musuh tertangkis kembali. Pada saat yang hampir sama dari sebelah kiri sebatang tumbak pendek dan dari sisi kanan sepasang golok berbareng juga menjerang tiba. Hektometer, tidak tahu malu, men kerubut jengek go to it. Waktu tubuhnya sudah menegak, tahu dua kedua tangan jam masing dua sudah memegang sebelah tangkai jepit besi, yang kiri dibuat menangkis tumbak dan yang kanan dipakai menahan sepasang golok musuh. Njata dia telah pisahkan jepit besi itu sehingga sekarang berbentuk sepasang buan koan pit. Ketiga orang pengerubut itu pun berpakaian hitam mulus, mereka menjadi kaget ketika mendadak melihat tubuh go to it menegak. Seorang kakek yang bungkuk tahu dua sekarang telah berubah menjadi seorang yang berperawakan tegap kuat. Dengan memutar sepasang buan koan pit itu selalu go to it mengincar hiatul lawan jah, walaupun satu dikerojok tidak, tapi ia masih tetap di atas angin. Kena mendadak go to it menggertak. Mencusul terdengar lawan jah yang memakai tumbak telah menjerit, kaki kiri terkena tusukan buan koan pit dan segera terperosot ke bawah rumah. Dalam pada itu di atas wuungan rumah sebelah sana tampak berdiri seorang tua kurus kecil, dengan kedua tangan bertolak pinggang, orang tua itu sedang mengawasi pertarungan ketiga orang. Di tengah berkelebat jah sinar berkilau, terang, senjata si pemakai golok telah tersampuk jatuh oleh buan koan pit yang dihantamkan go to it, mencusul dada orang itu pun terdepak sehingga terjungkal ke bawah rumah. Sekarang lawan go to it tertinggal si pemakai sepasang golok saja yang menjadi jerih karena kedua kawan jah berturut dua telah dirobohkan go to it. Tapi ia masih tidak mau mengaku kalah dan mengundurkan diri, ia putar kedua batang golok jah sebagai ketiran cepat jah, ia melindungi tempat dua berbahaja di seluruh badan jah, ia hanya menjaga diri dan tidak menjerang. Maka si kakek kurus kecil yang sejak tadi hanya menonton saja sekarang lantas mendekati mereka, makin lama makin mendekat. Saat itu senjata go to it dan lawan jah sedang diputar sekenjang duanya, asal salah seorang tersambar senjata itu tentu akan dinasa atau sedikit jah terluka parah. Tapi si kakek kurus kecil itu justru anggap seperti saja akan hal itu, ia masih terus melangkah ke depan dan makin mendekati kedua orang yang sedang mengadu jiwa itu. Awas, susuok teriak si pemakai sepasang golok. Saat itu dia sedang membabat dengan senjata njah dan karena tidak sempat ditahan lagi, maka golok njah telah menabas ke pundak si kakek. Namun si kakek kurus kecil sama sekali tidak berkelit, tangan kanan jah mendadak terangkat, dengan kedua jari tangan ia tahan ke atas batang golok. Begitu kuat dada jah tekanan itu sehingga orang itu tidak sanggup memegang senjata njah lagi, tahu dua golok njah terlepas dan terbang ke tengah jalan raja di bawah sana. Tentu saja orang itu menjadi gugup karena sebelah golok njah terlepas. Kesempatan itu tidak disiaduakan oleh go to it, sebelah buan koan pit njah kontan menjuju ke depan untuk menutup perut lawan njah. Tak disangka si kakek kurus kecil mendadak menjulurkan sebelah tangan jah lagi ke atas pundak si pemakai golok, sekali tarik secepat kilat orang itu telah ditarik mudur ke belakang njah. Berbareng jari kanan jalan tes mencolek matu kiri go to it. Serangan balasan ini cepat njah tak terkatakan. Padahal go to it jelas melihat perut si pemakai golok tadi pasti akan tertutup oleh buan koan pit njah. Siapa aduga mendadak lawan telah membarengi dengan serangan yang keji itu, untuk menjelamatkan biji matan jah sendiri terpaksa ia menarik kembali senjatan jah untuk memukul tangan si kakek. Tapi hanya sedikit serongkan jarin jah si kakek sudah mengelakkan hantaman senjata lawan, malahan jarin jah lantas berganti sasaran dan mengarah tenggorokan go to it. Cepat tu it melompat mundur. Tak terduga si kakek juga lantas mendesak maju dan kembali jarin jah menutup kembali ke perut njah. Sebagai pemain buan koan pit, dengan sendiri njah go to it adalah ahli tiang hiat, ahli menutup jalan darah. Ia lia cara menutup lawan itu tidak diarahkan kepada bagian hiat tu tertentu, tapi asal kena saja. Walaupun demikian go to it juga tidak berani membiarkan tubuh jah tertutup. Mendadak buan koan pit sebelah kanan memutar balik terus mengepluk ke atas kepala si kakek. Tak terduga si kakek malah menerjang maju sehingga hampir dua menubruk ke dalam pelukan go to it. Dan karena terjangan itu dengan sendiri njah serangan go to it itu sudah terhindar, bahkan kedua tangan jah menjulur sekaligus untuk mencakar dada go to it. Perayawakan go to it tinggi besar, sebalik njah tinggi si kakek hanja sebatas leher njah. Namun ilmu silat si kakek terjata sangat ganas, biarpun dengan bertangan kosong ia terus menubruk dan mendesak maju. Ketika mendadak go to it merasa musuh sudah berada di depan dada njah, dalam kaget njah cepat ia melompat mundur, namun tidak urung baju njah sudah tercakar, bret, baju njah robek sepotong. Seketika go to it merasa perut njah silir dua dingin, dalam seribu gugup njah ia tidak sempat memeriksa apakah tubuh njah sudah terluka atau tidak, tapi segera ia putar balik sepasang buan ke anpi terus mengetok ke tayang hiat, jah itu kedua pelipis si kakek. Sungguh aneh, kembali si kakek tidak berkelit, juga tidak menangkis, tapi lagi dua orang jah menerjang ke depan dan dengan telak kedua tangan jah menghantam di dada go to it. Maka terdengarlah suara krak, entah berapa lajur tulang iga telah dipatahkan, kontak go to it terguling ke bawah rumah. Di bawah sana masih menggeletak li tai go an yang kedua kakin jah melepuh tersiram minjak mendidik tadi, memang njah dia sudah murka, soal njah kedua kakin jah terluka parah dan tidak leluasa untuk melompat ke atas wuungan rumah buat melambrak musuh. Pula ia kenal watak ciu bok, jah itu nama si kakek kurus kecil, yang tinggi hati dan angkuh, sekali dia sudah turun tangan, maka dia tidak suka kalau orang lain ikut membantu njah. Sebab itulah li tai go an hanya mendungap ke atas untuk mengikuti pertarungan kedua orang. Waktu go to it terjungkal ke bawah, tanpa aja lagi li tai go an lantas melompat maju, dengan kalap kedua senjata kait njah lantas menikam ke perut go to it. Saking senang njah karena rasa dongkol njah terlampias, kembali ia mendungap dan tertawa panjang. Jangan dibunuh demikian mesti njah ciu bok telah mencegah njah, tapi toh agak terlambat, kedua kaitan besi li tai go an sudah bersarang di dalam perut go to it dan sudah tentu jiwan njah melajang. Tapi sekonjong dua bajangan orang berkelebat, menjusul terdengar li tai go an menjerit ngeri, ia terhujung dua mundur beberapa tindak, tahu dua bagian kedua tetek di dadan jah sudah tertancap sepasang bo an ko an pit yang menembus sampai punggung njah, darah mengucur keluar sebagai matu air dari lubang keempat luka itu. Dan sesudah sempojongan beberapa kali, acir jali tai go an roboh terkulai. Kira njah go to it tidak rela mati konjol begitu saja, tapi sebelum ajal njah ia masih balas menjerang sekuat njah. Dan karena tidak terduga dua, tanpa ampun lagi dadan li tai go an telah tertusuk tembus oleh sepasang bo an ko an pit. Ciu bok, si kakek kurus kecil itu, sama sekali tak ambil pusing akan mati hidup njah li tai go an. Sebalik njah dengan air muka menghina ia mendekati go to it, ia jambret tubuh orang si go itu, tapi diketahui njah napas njah juga sudah berhenti. Dengan mengerut kening ciu bok membanting tubuh go to it ke tanah sambil membentak, copot pakaian njah dan geledah beberapa anak buah njah mengiakan dan segera mulai melepaskan baju go to it. Maka tertampaklah di bagian punggung yang tertutup baju itu terdapat sebuah bantalan. Kiranja bungkuk go to it itu adalah buatan belaka yang diganjal dengan bantalan itu. Segera dua lelaki berbaju hitam dengan cepat membongkar bantalan itu. Termjata di dalam bantalan terdapat bungkusan pula dan tiap dua lapis dibungkus dengan kain minjak. Setiap kali bungkusan itu dilepaskan, setiap kali pulair muka ciu bok bertambah girang, diam dua ia bersorak di dalam hati, ini dia. Di sini. Ini dia sesudah belasan lapisan kain minjak itu dibuka, bungkusan itu makin lama makin kecil dan acir njah hanya tinggal satu potong yang cuma belasan senti persegi. Ciu bok lantas sambar bungkusan kecil itu dari tangan anak buah njah sambil berkata, Sudahlah, hanjat tipu belaka, tidak perlu dibuka lagi. Lekas geledah saja ke dalam rumah, periksalah yang teliti serentak belasan laki dua berbaju hitam menghiakan dan beramai-ramai masuk ke dalam rumah. Kedai suapia itu tidak lebih hanjat terdiri dari dua kamar saja. Sekaligus dimasuki belasan orang, keadaan menjadi penuh sesat. Maka terdengarlah suara gemerencang dan gemertak yang ramai, suara terlempar dan diobrak-abrik nja mangkok, piring, meja, kursi, dan alat dua perabot lain nja. Sedang ciu bok masih terus berseru, periksalah yang teliti, setiap tempat harus digeledah, jangan sampai terlalui begitulah sampai lama sekali belasan lelaki itu menggeledah, acir njah haripun sudah gelap, segera mereka menjalakan obor dan masih terus menggeledah, sampai dua dinding kedai suapia itu, bahkan dapur nja juga dibongkar. Berang, mendadak sebuah gentong terlempar ke tengah jalan raja dan pecah berantakan, isin nja adalah tepung terigu yang bertebaran memenuhi jalan. Di tengah cuaca senja yang remang dua itulah tiba-dua dari pojik jalan sana menjulur sebuah tangan kecil dan secara hati dua syopia yang jatuh di tepi selokan tadi diambil nja, lalu tangan itu pelahan dua ditarik kembali. Itulah tangan seorang pengemis kecil berusia antara 12 sampai 13 tahun, Sudah seharian dia kelaparan dan tidak memperoleh sedekah apa-apa, dengan badan lemas sejak tadi dia duduk mendoprok di pojok rumah sana. Tadi waktu Litai Goan menimpukan syopia yang diteriman jah dari go to it sehingga syopia itu jatuh di tepi selokan, sejak itulah pandangan mati si pengemis kecil itu tidak pernah meninggalkan sepotong penganan itu. Sudah sedari tadi dia sangat ingin mengambil syopia itu untuk dimakan, tapi dia tidak berani berkutik karena takut kepada kawanan laki dua berbaju hitam yang tampak nja galak dan jahat dua itu. Malahan jenazah si pegawai toko klon Tong Hoan yang ceriwis itu menggeletak dekat dengan syopia yang diincar nja itu. Bahkan kemudian majat dua go to it dan Litai Goan juga terkulai tidak jauh dari tempat syopia itu berada. Baru kemudian sesudah cuaca menjadi gelap dan cahaja obor tidak mencapai tepi selokan itu, acir nja si pengemis kecil berani mengulur tangan nja untuk menggerajangi syopia itu. Saking lapar nja, si pengemis kecil tidak ambil peduli apakah syopia itu kotor atau tidak. Dengan segera ia menggeragoti pelahan segigitan dan dikulung di dalam mulut, terjata dia tidak berani mengunjah. Kuatir kalau mulut nja mengunjah, tentu akan mengeluarkan suara pelahan. Hal ini mungkin akan didengar oleh laki dua berbaju hitam yang galak dan bersenjata itu dan bukan mustahil akan mendatangkan malapetakan bagi nja. Dari sebab itu syopia yang telah digigit nja itu tetap dikulung di dalam mulut saja, walaupun tidak sampai ditelan ke dalam perut, tapi rasa lapar nja seolah dua sudah agak berkurang. Dalam pada itu kawanan laki dua berbaju hitam itu sudah setian lama nja mengobrak abrik segenap isi kedai syopia tadi, sampai dua ubin kedai itu pun tidak ketinggalan dijugil dan diperiksa, tapi hasil nja tetap mengihil. Melihat tiada sesuatu yang dapat diketemukan lagi, aci nja si kakek kurus kecil telah berseru, sudahlah, berhenti saja, tarik pulang semua maka terdengar pula suara suitan sahut menjauh di sana sini disusul dengan derap lari kuda yang riuh ramai, kawanan perusuh itu sudah meninggalkan haukam cip. aci nja beberapa laki dua yang mengerubut go to it tadi menaikan jenazah litai go an andit taruh melintang di atas kuda, lalu mereka pun menghilang dalam waktu singkat. Sampai suara derap lari kuda aci nja sudah tak terdengar lagi, kemudian penduduk haukam cip baru berani keluar dari tempat sembunsi masing dua, tapi khawatir kalau dua kawanan bandit itu akan datang kembali, maka cara bicara mereka pun tidak berani keras dua. Cepat dua tau ke toko kelontong dan seorang pegawai yang lain menjerat jenazah kawan mereka ke dalam rumah, lalu menutup papan pintu toko untuk selanjutnya tidak berani keluar lagi. Maka terdengarlah suara gedeberakan di sana sini, suara pintu ditutup cepat dua. Hanja sebentar saja suasana kembali sunci pula, di jalan kota itu tidak nampak bajangan seorang pun. Hanja tertinggal si pengemis kecil tadi masih meringkuk di pojok rumah sana. Ketika dilihat nja majat go to it masih menggeletak di situ dan tiada seorang pun yang mengulus nja, hati si jebel cilik itu menjadi takut. Pelahan dua ia mengunjah beberapa kali syopia yang masih terkulum di dalam mulut itu dan cepat ditelan nja. Dan baru saja dia hendak menggigit sisa syopia yang masih dipegang nja itu, tiba dua dilihat nja majat go to it bergerak pelahan. Keruan kaget si pengemis cilik itu bukan buatan. Ia coba kucek dua matan nja sendiri, ketika ia memandang lagi, terjata majat itu sudah terduduk. Si pengemis kecil menjadi terkesima saking takut nja. Dia pernah mendengar cerita tentang majat hidup, maka hati nja menjadi berguncang hebat. Tiba dua dilihat nja majat go to it itu mulai berbangkit dan akhir nja berdiri tegak. Saking tegang dan takut nja gigi si jembel cilik sampai mengeluarkan suara berkeretukan. Rupanya suara keretukan itu dapat didengar majat hidup itu, maka majat itu telah bertaling. Untung si jembel cilik meringkuk di balik pojok rumah sehingga tak terlihat oleh majat hidup. Saat itu rembulan muda mulai memancarkan sinar nja yang remang dua sehingga si pengemis kecil dapat melihat dengan jelas muka majat hidup itu, dari ujung mulut nja tampak mengucurkan darah, dua batang kaitan masih menancap di dalam perut nja. Dengan sekuat duanya si pengemis menggigit kencang dua gigi nja supaya tidak mengeluarkan suara berkeretukan. Dilihat nja majat hidup itu tiba dua berjongkok, tangan nja miraba dua di atas tanah, ketika sebuah siopia terpegang, ia penjat dua siopia itu dan dipecah, tapi lantas dibuang nja, lalu tangan nja menggagap dua pula, ketika sebuah siopia ditemukan lagi, namun setelah dirobek segera dibuang nja juga. Sungguh takut si pengemis cilik tidak kepalang, hati nja berdebar keras seakan dua meloncat keluar dari rongga dadan nja. Dilihat nja majat hidup itu masih terus miraba dua di atas tanah, barang dua lain yang terpegang oleh nja tidak diperhatikan, hanya kalau siopia segera dipecah menjadi dua, lalu dibuang. Sambil meraba dua, lambat laun majat hidup itu telah mendekati tepi selokan. Sudah tentu si jembel cilik tambah takut. Ada maksud nja hendak melarikan diri, tapi sekujur badan serasa lemah semua, sepasang kakin nja seperti terpaku di atas tanah, sedikit pun tidak sanggup bergerak. Gerak-gerik majat hidup itu sangat lamban, maka telah makan waktu sekian lama nja setelah belasan buah siopia dirusak oleh nja. Dan karena tiada menemukan siopia lain pula di atas tanah, pelahan dua majat hidup itu menoleh seperti hendak mencari siopia lagi. Sekonjong dua si pengemis kecil menjadi kaget ketika melihat bajangan nja sendiri tersorot oleh sinar bulan dan terletak di samping kaki majat hidup itu. Waktu dilihat nja kaki majat hidup kembali bergerak ke depan, entah dari mana datang nja tenaga, mendadak ia berteriak keras sekali, lalu melarikan diri. Mungkin majat hidup itu juga kaget oleh jerita si pengemis cilik, ia tertegun sejenak, tapi segera ia pun berseru siopia. Siopia lalu ia menguber ke arah si jembel cilik. Saking gugup nja si pengemis keserimpet larinya sehingga jatuh tersungkur. Kesempatan itu segera digunakan majat hidup untuk menangkap nja. Tapi secepat kilat si pengemis menggelinding ke samping sehingga majat hidup menubruk tempat kosong. Lalu si jembel berlari lagi lebih cepat. Karena gerak-gerik nja agak kelamban, maka sesudah setian lama nja barulah majat hidup itu dapat berdiri tegak lagi. Namun ia berkaki panjang dan berlangkah lebar, biarpun dengan agak sempojongan, hanya belasan tindak saja kembali ia sudah mencusul sampai di belakang si jembel cilik. Waktu itu di tepi jalan terdapat sebatang pohon besar. Tiba dua si jembel cilik teringat kepada cerita orang, kata nja majat hidup tidak dapat membelok, asal orang yang dikejar majat hidup berputar di sekitar pohon, maka susahlah majat hidup hendak menangkap nja. Karena pikiran itu segera si jembel cilik hendak membelok ke belakang pohon, namun sudah terlambat sedikit tahu dua tengkuk nja teras di cengkeram orang, lalu tubuh nja terangkat ke atas. Kau, kau telah mencuri aku puja syopia tanja majat hidup itu. Dalam keadaan demikian sudah tentu si jembel cilik tak berani menjangkau, terpaksa ia mengangguk. Dan siu, syopia itu sudah. Sudah kau makan majat hidup itu bertanja pula dengan suara lemah. Kembali si jembel cilik mengangguk. Bright mendadak majat hidup itu menarik baju si jembel sehingga robek dan kelihatan perut nja. Jelek dua baju kapas yang rombeng itu merupakan milik satu-duanya si jembel dan telah dipakai seluruh nja, sekarang terjata di robek begitu saja, keruan ia merasa sangat sajang dan hampir dua saja ia menangis kalau tidak dalam keadaan ketakutan. Akanku belih perutmu dan mengorek nja keluar demikian terdengar majat hidup itu berkata. Hampir dua saja suk masih jembel cilik meninggalkan raga nja saking takut nja. Dengan suara gemeter ia berkata, Aku, aku hanya menggigit nja sedikit, tapi saking takut nja, suara nja hampir dua tak terdengar. Dalam keadaan ketakutan benak nja juga tidak pernah terkilas pikiran mengapa majat hidup dapat bicara. Sudah tentu tak diketahui nja bahwa sesudah dada go to it kena hantaman si kakek kurus kecil sehingga tulang iga patah beberapa buah ditambah lagi perut nja tertusuk oleh sepasang kaitan li tai goan, seketika napas nja berhenti dan roboh tak sadarkan diri. Tapi lambat laun ia telah siuman kembali. Walaupun perut merupakan tempat yang mematikan, tapi luka parah itu seketika tidak membuat go to it lantas binasa. Bahkan dalam benak go to it selalu teringat kepada sesuatu benda, maka begitu dia siuman dan mengetahui orang dua kim truk tje sudah pergi semua, dengan mengesampingkan luka di dada dan di perut nja yang parah, lebih dulu ia lantas berusaha mencari benda yang telah disembunjikan nja di dalam siopia itu. Kira nja ia menjamar sebagai penjual siopia dan menetap di Hau Kam Cip, maksud tujuan jajalah ingin menjelamatkan benda itu dari pencarian musuh dan selama tiga tahun dia telah hidup aman tenteram di tempat nja ini. Tiada seorang pun dari penduduk Hau Kam Cip menaruh perhatian kepada seorang kakek bungkuk penjual siopia, maka tiada yang tahu bahwa sebenarnya dia tidak bungkuk juga belum tua, bahkan bukan seorang penjual siopia. Ketika terdengar suara suitan yang ramai dan ratusan penunggang kuda telah mengepung rapat Hau Kam Cip, maka tahulah Go Tuit bahwa jejak nja akhir nja telah ketahuan. Dalam keadaan terburu dua ia tidak sempat mencari tempat lain yang baik dan terpaksa menjembunjikan benda mestika itu di dalam siopia. Waktu Litai Go An menjodorkan tangan nja ingin minta benda itu pada nja, terpaksa Go Tuit berspekulasi dan menaruh siopia itu di tangan Litai Go An, dan benar juga seperti apa yang diduga nja, dalam gusar nja Litai Go An lantas melemparkan siopia itu. Sesudah siuman dari luka nja yang parah Go Tuit tidak dapat membedakan lagi siopia mana yang terdapat benda mestika itu. Terpaksa ia mencari nja satu persatu dan memecahkan siopia dua itu untuk mencari nja. Acir nja dilihat nja pula si pengemis itu. Tiba dua terpikir oleh nja bukan mustahil siopia bersama benda mestika itu telah ditelan semua ke dalam perut si jembel cilik yang kelaparan itu, maka cepat ia menangkap nja dan hendak membeli perut nja untuk mencari benda mestika nja. Namun tiada senjata tajam yang dapat dipakai membelah perut, tiba dua ia menggertak gigi terus mencabut sebuah kaitan besi yang menancap di perut nja sendiri itu, dengan kaitan yang tajam itu segera hendak dipakai nja untuk menjembeli si pengemis cilik. Tapi begitu kaitan besi itu tercabut keluar, seketika perut nja terasa kesakitan dan darah menjembur keluar dari luka nja, belum lagi kaitan itu sempat ditusukan atau tangan nja sudah terasa lemas dan pengemis cilik itu terlepas dari cekalan nja. Sedetik kemudian go to it merasa badan nja menjadi lemas, ia jatuh terkapar dan sesudah kejat dua beberapa kali, aci nja mati sungguh dua. Si pengemis cilik sesudah terlepas dari cengkeraman go to it, sekuat nja ia merangkak bangun dan segera berlari seperti kesetanan. Akan tetapi ia benar dua terlalu takut, maka cuma beberapa langkah saja dia tidak sanggup berlari lagi, kakin nja terasa lemas dan aci nja jatuh terguling dan tak ingat diri pula. Namun tangan nja masih tetap menggenggam si opia yang tadi baru digeragot nja satu kali itu. Sinar rembulan yang remang dua itu menerangi jenazah go to it dan lambat laun menggeser sampai di atas badan si pengemis cilik. Dalam pada itu dari arah tenggara sana sajub dua terdengar suara drapan kuda pula. Datang nja suara drap kuda itu sekali ini sangatlah cepat, baru saja terdengar dan tahu dua sudah mendekat. Memang nja penduduk Hau Kam Cip sudah ketakutan maka suara drap kuda ini pun membuat gemetar mereka. Hanya saja yang datang sekali ini tidak lebih dari dua penunggang kuda pula tiada mengeluarkan suara suitan segala. Bentuk kedua ekor kuda itu pun sangat aneh. Yang seekor berwarna hitam mulus, hanya keempat telapak kakinja berbulu putih. Sebalik nja yang seekor berwarna putih mulus dan keempat telapak kakinja berbulu hitam. Penunggang kuda putih itu adalah seorang wanita berbaju putih pula, Kalau ikat pinggang nja tidak berwarna merah tentu orang akan menjangka wanita itu sedang berkabung. Pada ikat pinggang nja yang berwarna merah itu tergantung sebatang pedang. Sedangkan penunggang kuda hitam adalah seorang laki dua setengah umur berbaju hitam, pinggang nja juga terikat sebatang pedang. Kedua penunggang kuda itu secepat terbang datang nja. Ketika tiba dua melihat tiga sosok majat yang menggelepak di tengah jalan dan barang dua dan alat dua para bot berserakan, tanpa merasa kedua orang itu bersuara heran. Mendadak si lelaki baju hitam mengajun cambuk nja sehingga membelit leher majat go to it dan terus ditarik nja ke atas, di bawah cahaja rembulan dapatlah muka go to it terlihat jelas. Dia go to it, tampak nja kim tu tje sudah berhasil, kata si wanita baju putih. Ketika si lelaki baju hitam ajun cambuk nja pula, ia lemparkan majat go to it ke tepi selokan. Lalu sahut nja, belum lama mati nja go to it, darah yang mengucur keluar dari luka nja belum lagi kering, kita masih dapat mencusul mereka si wanita mengangguk setuju. Segera mereka melarikan kuda hitam putih itu ke arah barat dengan cepat. Sungguh aneh juga, suara derapan kedua ekor kuda itu begitu rajin dan tetap sehingga suaran nja mirip derap kaki seekor kuda saja, terang sekali kedua ekor kuda itu sudah terlatih dengan baik. Makin lari makin cepat, kedua ekor kuda itu. Sesudah mengitar lewat kota Hoi Hong, jalanan mulai sempit dan tidak cukup untuk kedua ekor kuda berlari sejajar. Si wanita lantas menahan kuda nja sedikit dan membiarkan si lelaki jalan lebih dahulu. Si lelaki tampak tersenjum dan mencongklangkan kuda nja ke depan dengan disusul si wanita dari belakang. Terima kasih telah menonton!